Apakah intelektualitas, pengalaman, dan pengetahuan menentukan keterbukaan seseorang dan kemampuan mempraktekan karunia roh dalam pelayanan? Ya, sebenarnya karena ini karunia pemberian Tuhan, tidak ada kaitannya dengan intelektualitas ya. Jadi ada orang yang sangat sederhana, tetapi dia begitu dekat sama Tuhan, sangat sales, sangat punya hati untuk berbagi, suka melayani, dia bisa diberi banyak karunia oleh Tuhan. Ada orang yang pointer sekali mungkin S3, profesor, tapi dia sangat intelektualis dan dia nggak percaya yang adikodrati, ya dia dikasih pun dia nggak percaya gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya dengan intelektualitas, tapi lebih pada keterbukaan kita, kesiap sediaan kita untuk dipakai di dalam pelayanan, kerelaan kita untuk melayani, berkorban juga, karena pelayanan itu pengorbanan, dan kerandaan hati. Ya, itu yang akan menolong kita untuk bertumbuh ya, tetapi ketika Tuhan mau pakai kita ya, dia kasih aja kepada siapapun sebenarnya. Bisa nggak dipelajari discernment ya, discernment itu memang lebih banyak kita minta sama Tuhan, tetapi yang tadi saya katakan kita pelajari itu secara praktis, jadi nggak ada ilmunya, tapi hanya bagaimana caranya supaya kita itu bisa bertumbuh, yaitu caranya gimana? Kita doa, kita doa, kita tahu nih karunia discernment itu biasanya apa sih untuk membedakan ini dorongan, misalnya saya itu pengen ketua paroki, ketua DPP misalnya itu, dorongan itu betul-betul roh kudus yang menginginkan saya untuk maju di situ, atau memang karena ada ambisi saya, ya, kalaupun itu ambisi, itu kan netral sifatnya ya, kalau sifatnya saya punya kemampuan, saya punya waktu, saya mau berbagi dengan pelayanan di Dewan Paroki, itu mungkin motivasinya secara manusiawi masih netral, nggak apa-apa, itu lebih dimurnikan supaya semua dipakai untuk memuliakan Tuhan tanpa keuntungan pribadi, nanti itu pun motivasi manusia pribadi bisa untuk menjadi sesuatu yang baik gitu kan, nah, tapi karunia discernment itu nggak ada ilmunya gitu, kita hanya minta sama Tuhan, tapi yang disebut dipelajari seperti sekarang ini, supaya Anda tahu gitu loh, bahwa ada macam-macam karunia, dan dalam hal apa aja tuh, Tuhan itu bisa menggerakkan kita gitu, supaya kita mengerti gitu loh, bahwa oh, ternyata pelayanan itu saya bisa ya, minta pertolongan roh kudus untuk menolong saya mendoakan secara tepat, misalnya gitu ya, bagaimana biasanya orang itu didoakan untuk penyembuhan, nah, kalau kita nggak pernah belajar, kita kan nggak ngerti kadang-kadang gitu loh, ya boleh, kita cuma doa Tuhan sembuhkan, kalau imannya besar, kasihnya besar, dengan doa satu kata, Tuhan tolong sembuhkan, sembuh gitu, tanpa harus pakai doa perintah misalnya, dalam nama Yesus, aku perintahkan jantung yang saat ini lemah, menjadi kuat kembali misalnya, atau ginjal yang ada batunya dalam nama Yesus saat ini ginjal, dalam nama Yesus lenyap, ginjal yang menjadi bersih dan sembuh, pulih kembali, itu kan biasanya ada doa perintah kalau orang pas diberikan iman, karunia iman untuk mendoakan, tapi kadang-kadang dengan doa biasa pun, orang itu bisa sembuh, kalau kita imannya sungguh-sungguh, jadi yang disebut dipelajari itu hanya secara umum gitu ya, bagaimana biasanya orang yang sudah biasa mempraktekkan, supaya kita juga lebih mudah gitu, untuk menggunakan dan lebih rindu untuk menerima, tujuannya mempelajari itu itu, kalau nggak kenal nggak sayang gitu lah intinya, kalau kita nggak kenal tentang baca-baca karunia roh kudus, gunanya macam-macam, ya kita juga nggak pengen gitu.